Kalau ada debat agama manapun, debat apapun saya siap hadir. Dan saya siap membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan dengan kata-kata saya. Tapi ayo, sama-sama kita berdoa untuk orang sakit. Kita lihat Allah yang benar menjawab dengan api. Sama seperti Nabi Elia mengalahkan Nabi-Nabi palsu. Saya percaya Tuhan saya juga sanggup membela umatnya dan meninggikan namanya. Berikan tepuk tahan yang meriah buat Tuhan. Sekarang Pastor Garan mundur dari kependetaannya. Kita doakan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadirah MC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kabar mengejutkan teman-teman. Kita terima dari Pastor Geren Lumondong. Anak dari Pastor Gilbert Lumondong yang viral teman-teman. Dimana ayahnya dua bulan lalu viral. Lantaran mengejek, mengolok-ngolok zakatnya umat muslim dan cara solatnya umat muslim. Terus anaknya juga viral. Geren Lumondong itu viral karena meminta kepada jemaat untuk transfer uang sebelum jam 2 siang lantaran diperintah oleh roh kudus. Jadi ini adalah perintah langsung dari Tuhan agar para jemaat mau mengeluarkan uang, mau transfer sebelum jam 2 siang. Artinya ada waktu untuk kalian mencari uang tersebut. Karena ini perintah dari Tuhan. Mau kalian jual rumah, mau kalian jual mobil, mau kalian jual apapun. Itu urusan kalian. Pokoknya sebelum jam 2 siang harus transfer. Ayah dan anak dua-duanya viral teman-teman. Tetapi kita lihat dalam menanggapi, menghadapi masalah, ada sedikit perbedaan antara ayah dan anak ini. Kalau si ayah alias pendeta Gilbert, menurut penilaian saya, ini menurut pandangan saya, Gilbert agak lebih pijaksana, agak lebih cerdas menurut saya. Yang pertama setelah dia viral, dia langsung mencari solusi. Apa yang harus dia lakukan? Dalam hal ini, karena dia viral, mengolong-olong agama Islam, dia langsung merapatkan dirinya. Menjumpai orang-orang yang dia pandang, dapat menetralkan, dapat meredam hal tersebut. Dia jumpai MUI. Dia jumpai Pak Yusuf Kala, yang notabene dihormati sebagai tokoh agama di Indonesia. Terus kemarin, Idul Alha, dia langsung ikut, mengunjungi tempat-tempat kurban. Bahkan dia ke Cirebon, kalau tidak salah, menjumpai, kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Cirebon. Dan dia soan ke banyak tempat. Di podcast-podcast yang mengundang dirinya, dia juga meminta maaf. Walaupun kita lihat, ada. Ada penyalahan kepada orang lain yang dia sampaikan. Dia katakan, seharusnya jangan diviralkan, jangan disebar. Tidak 100% mengakui kesalahan, tapi minimal dia meminta maaf. Minimal dia meminta maaf. Ini berbeda dengan anaknya, Pester Geren Lumondong. Ya mungkin karena masih muda. Jadi ada sedikit perbedaan antara ayah dan anak ini. Pester Geren Lumondong, setelah viral teman-teman, bukannya sadar, bukannya bertobat, bukannya mengakui salah, malah membuat lebih banyak kontroversi, demi kontroversi. Contoh kontroversi yang dia lakukan. Menantang orang-orang berdebat bagi yang tidak setuju dengan pandangannya. Bagi yang tidak cocok dengan cara yang dia sampaikan. Bahkan bagi yang meragukan bahwa dia dipilih secara khusus oleh Rok Kudus, silakan naik untuk berdebat. Luar biasa ya. Dia ngotot mengatakan bahwa dia memang dipilih secara spesial oleh Tuhan. Bahkan menantang orang-orang yang tidak setuju. Terus, dia juga membela Pester Michael Gunawan yang jelas-jelas mengajarkan pengajaran bidat. Mengajarkan pengajaran yang sudah dianatema, sudah dibuang oleh kekristianan pada umumnya. Pengajaran oneness. Michael Gunawan adalah teman dari Garen. Sesama Pester muda. Sesama Pester yang sedang naik daun. Bahkan, Garen Lumondong siap bertaruh nyawa. Bertaruh nyawa, teman-teman. Dia katakan langkai dulu mayannya. Kalau mau, mengusik Michael Gunawan. Terus, tidak habis sampai di situ. Garen Lumondong malah pamer kemampuan. Dia memamerkan muzizatnya kepada pendeta MIM dan kepada para penonton. Jadi, dia tunjukkan bahwa ini loh, bukti bahwa saya memang spesial. Beda dengan kalian. Kalian mungkin paket ekonomis, paket hemat. Kalau dia paket spesial, dipilih langsung oleh Tuhan. Sebagai bukti, dia bisa lakukan muzizat. Wih, luar biasa, teman-teman. Bahkan, dia mengatakan hamba Tuhan itu tidak boleh dikomplin. Walaupun dia melakukan kesalahan, kalau kalian tidak bisa bela, diam. Jangan dikomplin. Dia orang yang dipilih. Kan begitu? Luar biasa ya. Bukannya mengakui kesalahan, malah makin tersesat kalau kita lihat. Dan akhirnya, atas tekanan ya, kalau saya lihat ini atas tekanan segala pihak, dan Geren Lumondong tetap ngotot dengan pendiriannya, tidak mau mengaku salah, tidak mau meminta maaf, maka Geren Lumondong terpaksa harus keluar dari pelayanannya. Harus keluar dari GBI. ini, Geren Lumondong beberapa hari yang lalu dipanggil ke BPP GBI, Badan Pengurus Pusat Gereja Battle Indonesia. Geren Lumondong terus memposting, mengatakan bahwa dengan ini dia menanggalkan kependetaan termasuk ke pejabatan saya di Gereja Battle Indonesia dan mengenakan juga mengemban tanggung jawab pertama saya sebagai ayah. Dia katakan bahwa sekarang dia sudah tidak lagi menjadi pendeta. Tetapi jadi full timer ayah. Jadi, ayah 100% yang mengurus anak-anaknya. Alias tidak lagi menjadi pendeta. nih ya, kalian bisa lihat. Penerimaan pengalian tugas saya dari kependetaan menjadi ayah secara penuh. Saya bersyukur pengunduran diri saya diterima oleh bapak-bapak saya yang saya hormati pimpinan BPP dan BPD Gereja Battle Indonesia. Saya begitu menghormati dan mengasihi GBI dan pejabat-pejabat yang ada. Saya menolak untuk mencoreng nama besar organisasi GBI atau menjadi batu sandungan bagi pejabat-pejabat lain melalui perjuangan saya. Jadi dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu berpotensi menjadi batu sandungan. Itu berpotensi mencoreng nama baik GBI. Karena apapun cerita kesalahan yang dibuat Geren tentu saja orang akan menganggap bahwa itu kesalahan GBI dalam mendidik dalam mengkader pendeta-pendetanya. Kan begitu? Pasti kena GBI-nya. dianggap gagal mengajari pendeta. Ini bukan keputusan yang gampang. Saya bisa katakan diadam Tuhan keputusan ini sudah saya timbang. Pikirkan, diskusikan dengan teman-teman dan senior-senior hamba Tuhan lainnya. Dan yang terpenting ada damai dari roh kudus. Walaupun ini keputusan yang mengeluarkan saya dari zona nyaman saya. Diakui menjadi pendeta adalah zona nyaman ya. Lebih nyaman menjadi pendeta daripada full timer seorang ayah. Ya karena full timer seorang ayah jadi gak ada gaji. Jadi gak ada pendapatan. Hanya menghabiskan uang. Ya tentu saja lebih nyaman menjadi pendeta. Terhitung hari ini saya bukan pendeta tetapi jemaat biasa. Kalian bisa baca ini teman-teman dari tanggal 16 ya saat postingan ini dibuat dia sudah bukan lagi pendeta. Oke. Terus kalau kita lihat teman-teman nih dia sementara hanya akan melayani KKR itu pun tidak mewakili GBI tetapi mewakili pribadi. Kalau untuk kesembuhan orang-orang yang minta didoakan itu tetap bisa. Dia sampaikan bahwa dia tetap mendoakan orang. Kenapa ini tetap dilakukan? Yang pertama tentu saja untuk memaintain relasi hubungan dengan para jemaat. Apalagi biasanya yang minta didoakan itu biasanya jemaat-jemaat yang lumayan. Karena kalau jemaat yang agak-agak susah biasanya ya ini saya katakan biasa biasanya jemaat yang agak susah itu yang doakan itu kelas-kelas pendeta-pendeta yang kroco. Full timer. Sedangkan kalau jemaat yang kaya biasanya itu diurusin langsung oleh gembala seniornya. Gembala sidangnya. Oleh pendeta yang punya nama gitu. Kenapa seperti itu? Karena kan ada rasa segar. Kalau yang agak-agak ekonomi menengah ke bawah mereka kan sadar ini kalau saya undang pendeta besar nanti saya mau kasih amplop berapa. Orang lain ngasih amplopnya 30 juta. 100 juta. Masa saya cuma kasih 2 juta 3 juta. Ah malulah. Enggak usah. Tetapi yang ngasih besar yang ngasih amplop itu 200 juta 300 juta. Mereka pasti undang yang paling baik. Yang paling terkenal. Paling hebat kan begitu. Dan salah satunya Geren Lumondo. Bisa dibilang kan dia dibawa bapaknya saja. Bagi jemaat-jemaat GBI GLOW GBI yang ada di bawah pendeta Gilbert sosok Geren Lumondo ini ya sosok nomor 2-nya setelah Gilbert. Tentu saja berdoa buat mereka ya kita gak ini ya kita gak boleh katakan bahwa ini salah gitu. Ya itu hak dia. Itu hak dia untuk mendoakan orang. Kan begitu. Dan hak dia juga untuk menerima amplop. namanya dia udah capek-capek datang ke rumah sakit datang ke rumah orang tersebut doakan orang tersebut jadi dapat amplop itu hal yang wajar kan gitu. Itu kenapa dia masih melakukan pelayanan KKR kesembuhan. KKR-nya KKR khusus kesembuhan. Ini menurut pandangan saya. Kalau kalian punya pandangan berbeda ya silahkan. Sekali lagi ini pandangan saya. Saya yakin dalam waktu dekat saya akan pulang kembali ke GBI. Saya mohon doa setiap saudara yang melihat bahkan membagikan pos ini. Dia yakin bahwa dia akan kembali pulang. Biasanya karena dua hal. Dia yang menyerah mengakui bahwa dia salah. Atau yang kedua GBI merasa ini kita kehilangan Garen. Pendeta yang sangat berpotensi di masa depan akan menjadi pendeta besar. Bahkan sekarang juga sudah pendeta besar kan. Walaupun di belakang bayang-bayang bapaknya. Ini sangat ini loh aset sangat berharga bagi GBI. GBI kehilangan Garen itu kukulan terak. Rugi. Berapa banyak omset yang akan hilang. Apalagi kalau sampai Garen pindah sinode. Tentu saja akan berpengaruh. Itu mungkin akan jadi pertimbangan. Jadi antara dua Garennya yang memohon kembali atau GBI yang minta Garen kembali. Itulah kenapa Garen pede. Pede. Masih terbuka peluang tersebut. Kan begitu. Terus bagi teman-teman yang belum tahu mungkin saya lampirkan contoh-contoh yang menurut saya ini menjadi kesalahan dari Garen Lumondok. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kesalahan-kesalahan yang membuat Garen itu istilahnya dihakimi. Dihakimi oleh masyarakat. Dihakimi oleh pendeta-pendeta lainnya. Kita lihat di isa. Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara itu mungkin pekerjaan, mungkin hutan, kartu kredit atau cicilan atau apa kontrakan apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya. Bukan cuma Tuhan berkati tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saya tulis, sebelum saya tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah, ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang rok kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang rok kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, saya disuruh setabur 3 juta. Besar banget. Ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang rok kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang rok kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang rok kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang rok kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak terkelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan saya, dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas. Nggak ada urusan sama Bang, nggak ada urusan apapun, tapi Rok Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Pertama kali saya diomongin masuk berita ini itu, komentar saya cuma simple. Eh, puji Tuhan yang dipakai foto-foto bagus. Kalau ada pendeta mau dia sesalah apapun, kalau kita nggak bela kita diam. Sadar atau tidak gereja sekarang di dalam serangan. Gereja sekarang diserang bukan oleh teroris, bukan oleh bom, tapi sekarang gereja diserang oleh orang-orang yang dipakai setan. Orang-orang yang dipakai setan adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak lakukan apapun dengan kehidupannya, tapi kerjaannya nyebarkan rumor, nyebarkan isu, ngomongin orang, itu yang saya sebut. Orang-orang yang dipakai setan. Dan sekarang banyak orang-orang dipakai setan untuk memecah bela gereja. Kalau iblis nggak bisa hancurkan injil, iblis hancurkan pembawa pemberita-pemberita injil. Dan yang dipakai adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Saya kenal sahabat saya, Master Michael Gunawan membangun pelayanan dari nol. Dia sampai membangun pelayanan menjual rumah, menjual barang. Dan akhirnya sekarang ia bisa membangun gereja yang begitu luar biasa. Pendeta-pendeta yang saya kenal, banyak mereka mulai dengan tidak ada apa-apa. Tetapi sekarang dunia menyerang mereka. Orang-orang di sosial media menyerang mereka. Dan untuk sahabat-sahabat saya, saya selalu bilang sama mereka, eh, kalau ada yang nyerang, bilang langkahin mayat saya dulu. Karena saya bela mereka bukan karena teman saya, saya bela mereka karena hamba Tuhan. Mereka punya gereja. Dan gereja itu milik Kristus Yesus. Makanya saya bilang dari beberapa saat lalu, terkutuklah orang yang terlibat dalam upaya mempecah belah gereja. Banyak orang tidak sadar ketika mereka sebarkan isu, komen-komen, mereka lagi memecah belah gereja. Mereka komen-komen tidak jelas, mereka belum buat apa-apa dengan kehidupannya. Taukah mereka, pendeta-pendeta yang mereka komentarin, itu sudah menginjil di pelosok-pelosok, sudah bangun pelayanan dengan tangisan, dengan keringat, dengan darah. Jangan sampai ya. Saudara juga ikut komen-komen menyebarkan kalau ada pendeta mau dia sesalah apapun. Kalau kita tidak bela, kita diam. Pertama kali saya diomongin masuk berita ini itu, komentar saya cuma simple. Eh, puji Tuhan yang dipakai foto-foto bagus pas masih kurus. Saya bodo amat orang mau ngomong apa. Zaman dulu ya, disiksa, dibakar, dibunuh. Ini cuma dikomenin masih saya nangis. Saya akan malu nanti ketika saya ada di pintu sorga. bersama martir-martir yang lelah mati buat injil. Saya ngantri bersama-sama dengan mereka. Martir-martir ini akan bilang, kamu kenapa? Oh, saya dibakar hidup-hidup di gereja. Kamu kenapa? Saya dikuliti karena menyebarkan injil. Kamu kenapa? Saya dibakar sama Kaisar Nero dan keluarga saya karena menyebarkan injil. Kamu kenapa? Saya dikomenin di Instagram. Malu! Maka saya tidak takut orang mau ngomong apa terserah. Yang penting yang saya tahu yang saya sebarkan untuk bedah. Kalau ada debat agama manapun, debat apapun, saya siap hadir. Dan saya siap membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan dengan kata-kata saya. Tapi ayo, sama-sama kita berdoa untuk orang sakit. Kita lihat Allah yang benar menjawab dengan api. Sama seperti Nabi Elia mengalahkan Nabi-Nabi palsu. Saya percaya Tuhan saya juga sanggup membela umatnya dan meninggikan namanya. Berikan tepuk tahan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan saksikan oleh kita ini. Aku percaya Allah kuasa, maha kuasa, dan maha besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Pak Bapak, Bapak sakit. You always fill my heart with songs on to live. Udah lima tahun. Apa yang ngakirin bisa bicara? Atau Ibu yang bicara? Kenapa? Apa sakitnya Ibu? Langkah saya makin ringan. Terima kasih Yesus. Bapak gak bisa jalan berapa lama Pak? Udah lima tahun. Tidak bisa jalan? Iya. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri? Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri lima tahun. Dan sekarang Bapak apa yang terjadi? Udah bisa melangkah pelangkut. Nah, ini salah satu impresi. Ini yang salah satu yang cepat lagi Pak. Saya bagikan ya. Ini Yang ini saya remove ya? Iya. Bapak remove aja. Ini ada satu lagi. Ini cuma 14 detik. Eh, cuma gak sampai 30 detik. Iya. Saya tampilkan. Sebelah kiri saya. Ibu. Coba Ibu masuk ke depan sini. Dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan sekarang. Dalam nama Yesus. Amen. Coba Ibu cek. Tidak dengeran gak? Makas. Tadi kupunya gimana rasanya? Gak bisa denger dengan 13 tahun. Sekarang? Bisa denger. Ini yang terakhir. Jadi itu kesembuhan ya Pak? Iya. 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 itu dari saya bilang depan jemaat ini siapa ada yang sakit ini di bagian ini. Nah, kalau secara spesifiknya kepada Bapak itu itu saya bilang tapi tadi ada musik ya Pak Imani sebelum ibadah ini Bapak berjalan. Nah, tetapi kepada Ibu di Kursi Roda yang ada di Instagram saya yang video saya gak sempet grab saya bilang Bu, sebelum ibadah ini berakhir Ibu akan berjalan. Ketika saya di Palu ada anak kecil kacamata yang begitu tebal dia tidak bisa baca tanpa kacamata saya bilang sebelum ibadah ini berakhir kau akan bisa membaca tanpa kacamata. Dan itu video semua dari Instagram saya. Ini hal-hal yang sudah biasa dalam pelayanan saya jadi saya sudah mengenal suara roh kudus seperti apa. Nah, pembahasan saya kenapa saya bilang suara roh kudus karena saya sudah mengenal suara roh kudus dan saya mungkin kalau dalam konteks gereja konservatif dan sebagainya saya gak akan bilang suara roh kudus berkata tapi saya akan bilang apa? Saya digerak oleh roh kudus. Tetapi karena saya berbicara kepada orang-orang karismatik juga nah, suara roh kudus itu lebih lebih nyambung gitu Pak. Seperti kayak dulu ya orang-orang GPDI apa-apa itu hanya secara semantik saja tetapi suaranya itu itu seperti impresi kalau orang sakit itu bisa juga seperti ada bagian tubuh saya yang saya rasakan juga wah ini ada sesuatu di sini dan saya bisa langsung lihat ada orang di baju warna apa dalam ibadah saya itu hampir di setiap ibadah itu terjadi Pak. Ini yang terakhir yang saya mau share ini bukan video kesembuhan tapi video di mana ini saya gak akan ini video di mana saya KKR di Manokwari dari jam 2 siang hujan tidak berhenti lalu sampai jam berapa saya quote by itu ini videonya ada videonya 4 jam fullnya di Youtube Natal BPD Manokwari nah Bapak bisa tolong play nanti saya skip-skip saja sebentar tapi intinya sama kan nah disini saya berdoa hujan berhenti Pak saya berdoa hujan berhenti dan betul-betul saya bilang dalam 2 lagu Tuhan bilang sama saya hujan akan berhenti dan hujan berhenti dan kelihatan sekali betul-betul terlihat dimana ada hujan dan berhenti nah ini tetapi dengan saya show video ini ini pas ini pas saya awal doan siap kuasa-kuasa kegelapan ketika kami menyembah memuji Tuhan hujan tidak akan mengganggu kami di dalam nama Yesus yang berkuasa ada perlindungan yang akan berhenti dalam nama Yesus hujan berhenti nah lalu betul-betul itu gak sampai 10 menit kalau dilihat di Youtubenya seingat saya tidak sampai 10 menit karena 2 lagu itu disini betul-betul sebelumnya lihat Tuhan kami percaya malam ini adalah malam berkat malam mujizat malam terobosan di dalam nama Yesus dan salah satu mujizat yang Tuhan lakukan malam ini hujan pun Tuhan hentikan nah jadi maksud saya demikian pak saya sudah mengerti saya sudah terbiasa dan karena itu saya Geren Lumoeng Dong tidak akan berani pak untuk bilang sama seorang di kursi roda sebelum ibadah ini engkau akan berjalan karena saya ngomong di mikrofon semua jemaat mendengar kamera record saya sampai salah itu saya bukan cuma viral tapi orang itu bisa kecewa bisa bilang wah ini gak benar pendetanya bisa mempermasalahkan lebih luas lagi ini ketika saya di Papua di Manokwar itu itu ada mantan gubernur Papua Barat disitu ada ketua ada ketua DPRD nya kalau saya gak salah salah dari provinsi itu pejabat-pejabat hamba-hamba Tuhan dan kalau saya ngomong asal-asal itu mereka akan lihat wah ini lebih palsu dan saya baru kali itu dimana Tuhan bilang Tuhan akan menggantikan hujan dalam dua lagu kan itu saya berani berdoa demikian begitu saya pikir cukup cukup ini bukan ada apa-apa ya Pak ada petir sudah cukup jelas sih ya jadi saya membuat semacam tanggapan kritis sekarang ya terhadap apa yang diarin sampaikan kalau masalah Anda mengklaim tadi ada orang sakit sembuh hujan berhenti itu topik lain ya topik lain dan bisa lain kali bisa dibahas kalau mau tapi kita fokus masalah roh kudus berbicara ya dan Anda tadi mengatakan ya orang sembuh dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan memang ada semacam semacam apa suara roh kudus atau apa begitu ya jadi kita fokus masalah suara roh kudus nah Anda berkata bahwa ketika Anda berkotbah di gereja-gereja yang notabene misalnya presbiterian atau mungkin protestan Anda tidak berani menggunakan kata roh kudus bicara pada saya tapi menggunakan kata roh kudus menggerakkan atau Tuhan menggerakkan begitu ya nah catatan kritis saya yang pertama itu adalah masalah bagaimana Anda bisa secepat itu kalau ini tidak audible ya tidak tidak langsung secara verbal roh kudus bicara kepada Anda misalnya untuk menghentikan hujan atau apapun itu ya kalau roh kudus tidak langsung bicara secara verbal bagaimana bisa secepat itu Anda itu menerjemahkan itu menjadi kata-kata yang verbal lalu Anda sampaikan begitu misalnya tadi dalam konteks video yang viral itu Anda berkata silahkan memberi persembahan ya bahkan ada batas waktunya besok begitu ya itu video yang viral itu jadi itu berarti bahwa apa yang tidak audible apa yang tidak verbal dari roh kudus yang sebetulnya hanya merupakan gerakan atau mungkin dorongan begitu langsung sekejap Anda bisa terjemahkan menjadi sesuatu kata-kata yang verbal nah bagi saya ya secara teologis kalau saya menilai ini memang ini problematik ini problem ini adalah sesuatu masalah ya karena orang Kristen seharusnya itu dia mempunyai satu ruang yang disebut sebagai pergumulan bergumul ada istilah itu bergumul mengetahui kehendak Tuhan saya dapat beban dari Tuhan tapi bebannya seperti apa enggak jelas saya didorong saya terbeban saya itu biasalah kalau diprotes dan mengatakan Tuhan memberikan saya beban begitu ya Tuhan rasanya mengarahkan saya atau mendorong saya begitu ya tapi itu tidak jelas bukan kata-kata yang verbal dan antara dorongan roh kudus yang tidak bersifat verbal ini kemudian nanti menjadi sesuatu yang dimanifestasikan dalam tindakan itu butuh waktu lama itu seperti orang bergumul untuk sesuatu hal misalnya mau menikah atau mau melakukan pelayanan atau apa saja begitu itu butuh waktu yang lama nah yang menjadi problem disini kalau Anda mengklaim itu bersifat sesuatu impresi atau bukan audibel dan lain sebagainya langsung diterjemahkan sekejap dan Anda mengklaim roh kudus berkata kepada saya atau roh kudus berbicara kepada saya ini betul-betul problematik ini sesuatu problem nah itu yang pertama ya yang saya soroti disini dan Anda silakan nanti kalau tidak setuju atau kalau Anda mau memberikan argumentasi balik silakan yang kedua yang kedua ini yang terakhir sebelum saya serahkan kepada Anda yang kedua itu umumnya di gereja-gereja Pentecostal juga termasuk karismatik biasanya yang mengklaim God told me atau something like that itu biasanya itu pendeta pastor pendeta atau penginjil mereka biasanya mengklaim itu dan dibicarakan di hadapan jemaat di mimbar begitu nah yang menjadi problem sekarang itu adalah kalau pendeta bisa mengklaim begitu mudah Tuhan berbicara kepada saya begitu ya mungkin sebagian diantara mereka mungkin tidak seperti pastor Geren ya mungkin sebagian diantara mereka mengatakan saya dengar audible saya dengar langsung begitu ya ya kalau mereka bisa mengklaim begitu dapat suara Tuhan suara roh kudus seperti itu bagaimana dengan jemaat begitu ya karena setiap orang Kristen entah itu pendeta atau penginjil atau hamba Tuhan atau jemaat awam jemaat biasa masing-masing kita kita memiliki roh kudus roh kudus berdiam berdiam dalam diri kita begitu nah bagaimana dengan jemaat biasa apakah jemaat biasa juga boleh mengklaim mereka mendapat suara roh kudus mendapat suara Tuhan nah kalau setiap orang boleh mengklaim pendeta boleh mengklaim jemaat boleh mengklaim lalu siapa yang kita mau dengar siapa yang kita mau dengar ya yang betul-betul yang real terima suara Tuhan nah ini jadi problem kedua sehingga bagi saya bagi kami terutama saya orang reform ya mengklaim dapat suara Tuhan itu ada bahaya tersendiri di dalamnya kalau pendeta bisa mengklaim dia dapat suara Tuhan jemaat harusnya bisa karena jemaat pun juga dihuni roh kudus sama-sama punya roh kudus jadi jemaat pun mempunyai hak untuk mengklaim dia terima penyataan Tuhan atau suara Tuhan begitu nah kalau semua mengklaim begitu apalagi nanti klaimnya itu bertolak belaka nah ini ini siapa yang kita harus dengar maka mau tidak mau teologi reform mengatakan kita back to Bible seluruh kehendak Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab jadi kita perlu belajar perlu bergumul kita perlu berdoa setiap hari mencari tahu kehendak Tuhan sampai kalau sudah jelas melalui pergumulan barulah kita bertindak seperti itu jadi ada dua problem ini yang saya pikir Pastor Geren harus memberikan jawaban yang clear terhadap saya ya ya sudah jelas ya itu dua problem bagaimana yang katanya Anda tadi itu yang tidak audible yang hanya bersifat impresi tiba-tiba langsung Anda terjemahkan begitu cepat sekali ke dalam kata-kata yang verbal itu pertama kedua siapa yang kita mau dengar kalau semua bisa mengklaim dia dengar langsung dari Tuhan ya ya silahkan silahkan tangkap ini dulu oke saya sudah menyatat jadi gini Pak impresi dari Tuhan itu seperti idea walaupun itu non-verbal bukan berarti tidak jelas dan tidak meaningful sama seperti penulis-penulis Alkitab itu mereka dapat inspirasi dari roh kudus mereka tidak gumuli dulu dan doakan dulu tapi mereka tulis nah saya tidak bicara sama ya divine authority kita lagi gak ngomong soal apakah divine authority dari prophetic knowledge sorry word of knowledge dan prophetic gift itu sama divine authority of the Bible of the apa namanya the major atau minor prophet soal di Bible atau penulis-penulis Alkitab tapi suara dan impresi itu Bapak juga tidak bisa katakan diterjemahkan karena kita pun tidak diterjemahkan tapi itu inspirasi dari roh kudus bagaimana saya bisa begitu cepat karena saya terbiasa saya biasakan saya dulu Tuhan bilang saya gak mau bilang Pak saya mau bilang sama Bapak lebih enak pengenan gampang-gampang lebih enak kita khotbah baik-baik daripada kita ini kalau saya ngomong ini aduh tidak terjadi orang bilang lebih palsu lebih enak kita ngomong kita khotbah santai-santai Tuhan itu baik saudara Tuhan itu berkuasa nah tetapi yang bahaya ini kalau apa kalau yang pertama kita pelayan karunia nah pelayan karunia memang berbahaya jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak yang pertama tadi kita bagi dua pertanyaan yang pertama itu saya jawab itu impresi bagaimana saya bisa terjemahkan dengan cepat karena saya sudah terbiasa mendengar impresi itu jadi itu bukanlah terbeban atau gerakan tetapi saya percaya itu suara roh kudus betul-betul suara roh kudus sama seperti Alkitab adalah suara Tuhan word of God di Westminster katesism Westminster larger katesism dikatakan dalil ke 160 what is required of those that hear the word the word preach it is required of those that hear the word preach that they attend upon it with diligence preparation and prayer examine what they hear by the scripture receive the truth with faith love meekness and readiness of mind as the word of God teman-teman sudah lihat ya jadi terlalu besar kesombongannya dan saya melihat bahwa ya namanya juga masih muda itu yang pertama terus yang kedua dia lahir itu dari keluarga yang punya status dihormati Geren dari kecil sudah melihat bapaknya sangat dikagumi sangat dihormati jemaat-jemaatnya itu udah kayak nanggap mereka itu kayak nabi udah anggap dia itu macam nabi teman-teman jadi tentu saja dia merasa bahwa saya ini pengwaris bapak saya gitu setelah Gilbert ya dia kan begitu nanti Gilbert gak ada lagi ya dia yang akan jadi komandonya yang dari dulu ditemui kongomerat Indonesia orang-orang top di Indonesia jadi itu pasti sangat berpengaruh kepada karakter dari Geren Lumondong kalian bisa lihat ya misalnya kalian ambil dua anak kembar kalian pisahkan dua anak kembar bayangkan kalian pisahkan yang satu dididik di keluarga yang sangat powerful kaya apapun bisa mereka lakukan yang satu dididik di keluarga yang miskin yang susah kalian akan lihat dua anak ini akan tumbuh menjadi dua pribadi yang sangat berbeda ngerti kan jadi lingkungan itu sangat berpengaruh kalau Geren tumbuh menjadi orang yang ya kalau saya bilang pemberontak itu wajar apalagi dikit-dikit ada backingan yaitu roh kudus bukan Gilbert ya backingannya roh kudus bayangin gitu lu sedikit-dikit jual nama Tuhan lu jangan macam-macam sama gue saya dipilih Tuhan saya kutuk kamu orang yang merasa di backing Tuhan itu pasti ngomongannya tuh wah luar biasa teman-teman aneh ngawur kalau menurut saya contohnya Luga Luga kan merasa dia dipilih spesial oleh Tuhan itulah ngomongannya aneh-aneh itulah ngomongannya ngelantur ngelantur teman-teman sama kayak Geren gitu beda dengan Gilbert kalau Gilbert dia yang merintis dia tahu bagaimana hidup susah dia tahu bagaimana posisi di bawah karena dulu dia juga bukan siapa-siapa kan gitu waktu di masa mudanya waktu dia sebaya seumuran dengan Geren Gilbert baru jadi pendeta yang biasa-biasa saja belum seterkenal sekarang belum sekaya sesukses sekarang enggak jadi dia tahu dia tahu gitu bagaimana rasanya di bawah sehingga dia sadar langsung gercep gercep untuk meredam ini semua beda dengan Geren begitu tekanan dari luar itu begitu kuat dia lawan dia hujan orang-orang yang berani melawan dirinya dia katakan bahwa saya dipilih roh kudus kalian siapa kalian berani melawan anak Tuhan luar biasa ya anak Tuhan inilah bentuk kearogan kearoganan dari seorang Geren Numondo sekali lagi ini pandangan saya kalian boleh setuju boleh tidak apalagi sampai Geren mengatakan bahwa hamba Tuhan atau pendeta itu gak boleh dilawan walaupun dia salah wow jadi kalau dia bunuh orang dia mencuri kita diam-diam saja kita diam-diam saja dan membiarkannya jangan jangan dilawan jangan diapapain jangan dihujat jangan dihina wah gila ini mau jadi apa ya saya gak tahu juga mau jadi apa nih di bawah begitu dibilang wah kamu ini gak benar pengajaranmu sudah salah malah dia tunjukkan kamu bisa gak saya bisa bikin mujijat kamu siapa saya doakan orang sembuh saya suruh hujan berhenti hujan berhenti wah gila ini ya makin hari makin banyak orang-orang yang sok-sok punya mujijat ada beberapa yang tulis wah ini udah Gus Samsudin atau panggil pesulat merah kita bongkar dia gitu kan ya kalau dia kasih buat kita untuk membongkar dia ya bisa aja gampang untuk bongkar dia gak usah pesulat merah saya saja kalau dia undang saat dia melakukan mujijat saya tunjukkan saya tunjukkan gampang teman-teman gampang saya sudah melihat banyak sekali mujijat-mujijat yang ya pendeta pastor lakukan dan itu bagaimana tekniknya apa yang sebenarnya terjadi saya tahu sekali itu aja sih yang mau saya sampaikan bahwa Geren Lumondong ya ini melakukan perlawanan kepada dunia kepada orang-orang yang berani menentang dia berani menentang roh yang ada di dalam dirinya yang menurut saya yaitu roh setan sebenarnya tidak mungkin roh Tuhan membuat orang jadi arogan tidak mungkin roh Tuhan membuat orang menjadi sombong congkak dan besar hati itu aja dari saya makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan bagi teman-teman jangan lupa juga ya kita menjual kaos merchandise para pendebat bagi yang tertarik silahkan hubungi nomor WA yang tertulis di bawah dan kita juga akan menjual merchandise limited berupa sepatu wah ini ya ini merchandise limited nih teman-teman sepatu pendebat dan untuk seri pertama kita akan keluarkan Uni Rifah ya sepatu Uni Rifah itu aja dari saya makasih buat teman-teman semua di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan